Memang menumbuh kembangkan semangat, disiplin, tanggung jawab, khususnya mulai dari sekolah lah di BINA untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan hidup tanah. Lembagaan Saka Wadah Bakti dan Saka Kalpataru ini harus kita jaga karena wadah inilah yang menjadikan kita semua. Selamat menikmati Saka Kalpataru, wana bakti, wana bakti, berselang bersama bela bangsa. Selamat menikmati Saka Kalpataru. Selamat menikmati Saka Wadah Bakti dan Saka Kalpataru. Selamat menikmati Saka Kalpataru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini luar biasa. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik subscribe digit loncengnya serta komentarnya. Dan inilah beberapa cuplikan peristiwanya. Go! 3, 2, 1 Akang Teteh, sebagaimana kita ketahui bahwa Pertikawan Regional Jawa merupakan rangkaian Pertikawan-Pertikawan sebelumnya yang dilaksanakan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTT. Dan terakhir untuk Pertikawan Regional ini dilaksanakan di Pulau Jawa. Di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor, Semudang, Jawa Barat. Dan dihadiri oleh ribuan peserta anggota Saka Wadah Bakti dan Kalpataru dari Kuarda Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Serta pembukaannya dihadiri oleh para Mabisaka dan pimpinan Saka dari seluruh Indonesia. Mantap! Alhamdulillah lancar. Dan berikut ini maksud tujuan Pertikawan disampaikan oleh Sekjen KLHK sekaligus Ketua Umum Saka Wadah Bakti Kalpataru Nasional. Penting untuk disimak sebagai bahan evaluasi sebagai berikut. Ini kami memang berharap dari pramuka penegak pandega yang merupakan adik-adik kita di pelajar SMA dan mahasiswa. Inilah yang menjadi harapan Kementerian LHK pembinaan generasi muda melalui gerakan kesakaan ini. Tujuannya memang menumbuh kembangkan semangat, disiplin, tanggung jawab. Khususnya mulai dari sekolah lah dibina untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Dan dari kerida-kerida yang kita siapkan, baik itu kerida Saka Kalpataru dan Saka Wadah Bakti, semua peserta didik ini akan diberikan praktek-praktek best practices dari pola-pola kebijakan dan implementasi yang selama ini sudah kita lakukan sosialisasi berusaha masyarakat. Dan khusus generasi muda ini selama lima hari mereka akan dibina oleh kakak-kakaknya yang semuanya merupakan unsur-unsur dari unit-unit kerja di Kementerian LHK. Mulai dari bagaimana melakukan kegiatan pemulihan lingkungan, bagaimana praktek penanaman pohon, bagaimana praktek keolah sampah yang baik, bagaimana praktek-praktek usaha-usaha produktif masyarakat, bagaimana praktek-praktek yang pada dasarnya sebenarnya untuk meningkatkan sekali lagi sejak muda untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Kami dari Pimpinan Saka Wadah Bakti dan Saka Kalpataru melalui kegiatan yang setiap lima tahun ini telah mampu memperhatikan memang semakin banyaknya peserta perambuka yang langsung dikawal oleh unit-unit kerja kami di daerah. Dan Kementerian LHK sangat-sangat terbantu karena melalui gerakan perambuka ini, KLHK yang merupakan kementerian yang memiliki stakeholder terbanyak. Katakanlah dengan Saka Wadah Bakti dan Saka Kalpataru, kami bisa tembus untuk koordinasi dengan Mabi Sakanya yang merupakan para gubernur dan juga para bupati dan tentunya di tingkat-tingkat pelaksana pun Kepala-Kepala UPT juga menjadikan kolaborasi yang kita harapkan bisa dimulai dari kita semua, bisa dilakukan melalui Saka Wadah Bakti dan Saka Kalpataru. Tujuannya sekali lagi bagaimana pengendalian terhadap lingkungan hidup dan kehutanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya rasa poin-poin dari Pertikawan itu, sekali lagi terima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu suksesnya acara Pertikawan 2023 ya, khususnya regional Jawa. Ini kata-kata yang terus menjadi bagian penting dari kita, yaitu sustainability itu harus terus menerus dan keberlanjutannya tentunya kelembagaan Saka Wadah Bakti dan Saka Kalpataru ini harus kita jaga karena wadah inilah yang menjadikan kita semua yang sedang bekerja di Kailaka dan semua di Provinsi Kabupaten mampu menularkan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada kita, kepada seluruh peserta didik kita melalui tadi praktek-praktek kegiatan yang terbaik. Dan pembinaan karakter bagi lingkungan hidup memang sekali lagi mesti dimulai dari tingkat pendidikan dasar, penengah maupun pendidikan tinggi dan akhirnya dengan memahami prinsip-prinsip lingkungan kita berharap seluruh sumber daya alam dan lingkungan ini bisa kita jaga untuk generasi penerus atau generasi yang akan datang, yaitu para peserta pramukai yang sore hari ini adil. Kira-kira itu ya poinnya. Demikian terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana lain kesempatan dan akan tayang episode-episode lainnya di vertikawan ini termasuk anjungan, pameran, dan lain-lain. Mengadadang undir diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam Pramuka